Ada kabar gembira terkait dengan kemajuan dari rencana pembangunan pabri baterai listrik yang katanya akan mulai dibangun pada bulan yang mendatang. Pak, target dari BKPM dari pembangunan ini apa saja sih, Pak? Oh iya, jadi gini, kita harus tahu backgroundnya dulu ya, Mbak Tasa, kenapa ini penting sih baterai listrik ini. Jadi memang kita mau mencoba menciptakan ekosistem baterai listrik di Indonesia, karena kita tidak mau selama ini hanya sebagai pekspor barang mentah. Nah, kita ingin ada nilai tambah. Untuk baterai listrik ini mungkin kita bisa dapatkan nilai tambahnya sekitar 6,1 sampai dengan 8 kali. Kalau kita sampai dengan mobil listriknya malah 11 kali. Nah inilah yang kita mau kembang aja, jadi sekali lagi kita tidak hanya menginginkan mengekspor barang mentah, tapi kita ingin memaksimalkan manfaat yang kita punyai, yang endowment dari Tuhan ini bahwa kita punya nikel, itu bisa memberikan manfaat yang semaksimal mungkin. Nah, bagaimana cara manfaatnya adalah dengan memberikan nilai tambah. Nah, karena itu dalam rangka mengekspor nilai tambah ini, kita perlu membentuk ekosistem di mana setiap chain ini akan memberikan nilai tambah masing-masing yang berbeda-beda. Misalnya kalau kita selama ini, Mbak Tasa, itu kita hanya mengekspor nikel-or saja. Nikel digali, langsung diekspor. Nilai tambahnya tidak terlalu tinggi, hanya satu kali. Nah, tapi dengan kita membuat ekosistem yang mulai dari nikel-or, pertambangannya, kemudian menjadi smelter-nya, smelting-nya, kemudian ada perkursor-nya, kemudian ada kated-nya, kemudian ada baterai sel-nya, baterai listrik-nya, kemudian industri packing baterai sel-listrik-nya, kemudian sampai dengan mobil listrik-nya, serta recycle. Ini kan suatu ekosistem yang setiap sistem memberikan nilai tambah yang sangat tinggi sekali. Nah, itulah yang kita inginkan sebenarnya, Mbak Tasa. Dan kebetulan nilai tambah itu sudah ada sekitar tujuh ya. Nah, ini kita sudah penuhi salah satu perusahaan yang sudah mau masuk ke Indonesia. Nah, yang sudah confirm kemarin ini, yang sudah pasti itu adalah LG ya, Mbak ya. LG dan CATL. Nah, dia sudah confirm, dan bahkan kalau LG sudah membangun baterai sel-listriknya duluan. Nah, ini ada menarik dari kalau kita bicara mengenai LG ya. Kalau kita kan selama ini, kalau kita bicara hilirisasi atau downstream industry, itu kan kita selalu terpaku kepada hulunya ya. Tapi kita tidak mau seperti itu lagi. Kita pinginnya, oke hulu kita jalan, tapi di hilirnya juga sudah mulai harus kelihatan. Nah, di hilirnya apa? Baterai sel-listrik. Mungkin kalau Mbak Tasa tahu berapa bulannya lalu, bulan-bulan September itu ada peresmian baterai listrik di Kerawang. Nah, itulah salah satu tujuan dari hulunya dibangun untuk memenuhi kebutuhan baterai listrik yang sudah ada itu. Oke, nah untuk nilai investasinya berapa nih Pak untuk LG dan juga CATL? Kalau kita melihat grand package-nya Mbak Tasa, grand package yang LG ini itu 9,8 bilion USD. Atau hampir lebih kurang 142 triliun. Mulai dari mining, tadi sampaikan lagi, sampaikan yang smelting, precursor, cathode, sampai baterai listrik dan mobil listriknya. Oke. Nah, kita tahu melalui pembangunan pembrik ini Indonesia kan bisa diharapkan tadi jadi salah satu pemain kunci nih Pak dalam ekosistem kendaraan listrik yaitu produsen baterai mobil listrik salah satunya. Nah, Pak Iqmal melihat nggak sih ada nggak sih negara lain nih yang juga mungkin berpotensi menjadi kompetitor atau mengincat posisi yang seperti Indonesia ini? Nah, jadi kita gini ya Mbak Tasa, kita harus pertama harus berpikirnya melihat dari hulunya ya. Kekuatan kita apa sih sebenarnya? Kan tentu kita kalau ingin membangun suatu industri hilirisasi, kita juga harus sadar juga dengan kekuatan kita memungkinkan atau tidak. Nah, kekuatan itu kita punyai, Alhamdulillah, di Indonesia ini. Kita mempunyai stok nikel itu hampir sekitar 27% atau 26, sekian persen dari stok dunia. Ya, dari stok dunia. Nah, kebetulan juga nikel yang ada di Indonesia itu mencapai efisiensi yang cukup tinggi atau lebih baik dibandingkan dari negara-negara lain. Misalnya kalau ada nikel or di Australia, itu jarak antara penggaliannya, tambangnya, dengan tempat publik yang siap untuk dipasarkan atau dimobilisasikan, itu 40 km. Kemudian beberapa negara lain seperti Filipina, itu juga dia tidak terlalu efisien untuk menambang nikel ornya. Kemudian juga di China belum maksimal. Nah, kalau kita kebetulan syukurnya lokasi-lokasi itu sangat bagus, sehingga nilai tambah atau kompetitiveness dari barang tambang kita itu jauh lebih baik dibanding negara lain. Nah, bayangkan kita punya tambang terbesar di resources-nya dan juga efisiensinya paling tinggi. Nah, karena itu sangat-sangat lumrah lah kalau udah wajar kalau kita ingin mencoba memaksimalkan sumber daya yang ada ini. Nah, karena itu kita mencoba mengundang perusahaan-perusahaan lain dari luar untuk mencoba memanfaatkan ini dan kita tidak pernah merasa ada negara lain yang akan mengalahkan kita. Kalaupun ada ya Mbak Sasa, kalau kita lihat, itu mereka parsial. Misalnya ada satu negara, dia mungkin hanya membangun percursor dan catering saja. Ada satu negara mungkin hanya membangun baterai sel listriknya saja. Nah, kalau kita terintegrasi, makanya kalau kita lihat sebenarnya LG dan CETL ini adalah yang pertama di dunia mobil pabrik industri baterai listrik yang terintegrasi di dunia. Mulai dari tambang, percursor, kerasmelter, percursor, catered, sampai dengan percuali baterai, terus dilanjutkan dengan mobil listriknya. Dan ini kebetulan Mbak Sasa sudah dibuktikan di Indonesia. Di Indonesia sudah dibuktikan, sudah ada. Dan kebetulan, Alhamdulillah, kantor kami yang memfasilitasinya. Nah, itu mulai dari LG yang kemarin ini, Mbak. LG mainnya sudah ada. Baterai listriknya sudah diproduksi. Mobil listriknya juga sudah berjalan. Sudah ada dalam produksi saat ini. Mobil listriknya bekerja sama dengan Hyundai. Nah, seperti itu, Pak, kondisinya. Karena itu, kita merasa optimis ke depan, kita akan menjadi pemain nomor satu, leading country untuk mobil listrik. Oke. Pak Iqmal, tapi kalau misalkan melihat dengan tujuan atau mungkin ambisi untuk kita menjadi pemain utama, sebetulnya apa sih, Pak, yang mungkin menjadi tantangan atau mungkin bisa jadi jurus BKPM ini dalam menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia, selain dari dengan potensi nickel yang kita memiliki. Nah, ini memang menarik, Mbak. Memang tidak mudah ya, Mbak, untuk walaupun kita punya nickel, tapi tidak mudah juga mengundang investor-investasi kemasukan Indonesia. Jadi, yang paling penting, pertama kuncinya, kalau saya lihat, Pak, Mbak, itu adalah fasilitasi. Kemampuan bagaimana kita meyakinkan mereka. Nah, tentu untuk meyakinkan mereka, kita kan harus memiliki satu peluru, kan. Apa yang kita tawarkan kepada mereka. Nah, jadi kita merubah mindset kita, Mbak. Kita mencoba menunjukkan kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh investor untuk berinvestasi di Indonesia. Mereka butuh apa? Butuh fasilitasi. Mereka butuh apa? Butuh bantuan untuk dalam perizinan. Mereka butuh apa lagi? Mencari lakan akan dibantu oleh kita. Kemudian mereka butuh apa lagi? Insentif kita berikan. Nah, jadi dengan cara-cara seperti itulah, itu menjadi kekuatan bagi kita untuk bisa mengundang investor yang walaupun kita sudah punya nickel juga. Tapi kalau walaupun kita punya nickel tanpa dibarangi dengan aktivitas atau fasilitasi seperti itu, ya mereka juga tidak akan datang. Seperti LG ini juga nggak mudah, Mbak, kalau memperjuangkannya. Jika ada nickel, mereka langsung masuk. Nggak juga seperti itu. Tapi kita bagaimana mereka meyakinkan mereka bahwa iklim investasi kita sudah sangat mendukung untuk industri baterai listrik atau mobil listrik yang kita tahu itu adalah industri masa depan. Bukan industri sebarangan, gitu. Demikian, Mbak. Terima kasih.